Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasyaf, sebuah kata yang sering dikaitkan dengan ajaran tasawuf, yang bermakna penyingkapan, terbukanya tirai, mengetahui batin sesuatu dan seseorang. Mencapai basiroh, kira-kira itulah makna kasaf secara bahasa. Seberapa banyak orang mencapai kasaf, jawabannya sangat-sangat-sangat sedikit. Kenapa? Buya Syakur menjawab dalam cuplikan video ini. Salah satu penyebab orang tidak kasaf adalah karena berpenyakitan, bukan penyakit jasmani, tapi penyakit rohani, hatinya kotor, penuh dengan dendam, permusuhan, dan kebencian. Mari kita simak penjelasan Buya Syakur tentang kasaf. Engkau tidak usah minta diberi kasaf oleh Tuhan. Paling-paling persiapkan dirimu saja, supaya engkau layak diberi kasaf oleh Tuhan. Jadi kasaf tidak bisa serta-merta diminta kemudian didapatkan begitu saja. Yang paling penting adalah mempersiapkan diri kita, sehingga kita layak untuk mendapatkan bocoran rahasia kegaiban dari Allah SWT. Kasaf ini sebuah makam, sebuah kedudukan spiritual yang diberikan kepada hamba-hambanya yang khusus. Yang paling penting bagi kita adalah mempersiapkan diri kita untuk layak mendapatkan pemberian yang khusus ini. Ya, Pak. Bersihkan hatimu. Sebersih-bersih. Kuncinya adalah membersihkan hati sebersih-bersihnya dari segala bentuk penyakit hati. Terutama dua hal yang paling penting, yaitu jangan ada dendam dan kebencian kepada siapapun. Terutama dua hal ya, jangan ada dendam dan kebencian kepada siapapun. Terutama kepada manusia, perlakukan mereka dengan baik, perlakukan mereka dengan cinta dan kasih sayang. Silahkan orang memusuhi Anda, membenci Anda, tapi jangan balas kebencian dan permusuhan mereka dengan kebencian dan permusuhan yang sama. Ya, jadi itulah rahasia kasaf, menurut Buya Syakur. Catatan kaki saya, saya setuju dengan penjelasan beliau. Kasaf ini adalah sebuah makam yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang khusus. Kita harus mempersiapkan diri kita dengan sebaik mungkin, sehingga kita mendapatkan makam kasaf ini. Sehingga kita tidak pernah salah membenci seseorang. Ada orang baik malah kita benci. Orang jahat malah kita sayangi. Nah, ini menandakan bahwa di sekitar kita banyak orang-orang yang berpenyakitan. Sehingga kita salah dalam mengekspresikan cinta kita atau dalam mengekspresikan benci kita. Kenapa itu terjadi? Karena kekotoran hati kita. Sekali lagi, bersihkan hati kita sehingga kita punya ketajaman basiroh. Bukan hanya melihat mata. Mata ini sering menipu. Kita melihat seseorang dari kacamata lahiria saja dari latar belakang fisiknya, apa yang dilakukannya. Tapi batinnya kita tidak tahu. Sehingga kadang-kadang kita memusuhi orang-orang yang mestinya kita tidak musuhi. Menyayangi seseorang yang mestinya tidak layak untuk mendapatkan ekspresi kasih sayang kita. Karena itu kuncinya adalah membersihkan hati sehingga kita tidak malu-maluin. Karena hewan tidak pernah salah dalam mengenali musuhnya. Kita seringkali salah mengenali musuh kita. Saudara malah kita jadikan musuh kita. Jadi intinya adalah membersihkan hati. Itu saja catatan kaki dari saya. Aku lukaulihada wastaufirullahi walaikum walisa iril muslimin walhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.